disitu dulu kuburan masalahnya PKI katanya ada beberapa orang yang mungkin ditempa atau mungkin di eksklusi Jembatan Coper Jembatan Coper Jembatan Coper membentang di Jalan Raya Berpomelara tepatnya di ujung selatan Desa Coper Kecamatan Jedis Kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan Desa Bulu maupun Campurjo di sisi selatan ya Jembatan ini bisa dibilang sudah sangat tua akan tetapi sudah dilakukan rehab atau perbaikan berkali-kali konon dahulu Jembatan ini sempat pula dibom oleh tentara Belanda ya Jembatan Coper memang peninggalan Belanda dulunya dan ada satu tragedi ketika di tahun 1965 pecah pemberontakan G30 SPKI di bawah jembatan ini pula atau barangkali ini adalah jembatan baru di bawahnya dieksekusi beberapa tokoh pemberontak PKI kemudian langsung dikuburkan di tempat itu pula ya barangkali karena hal itu beberapa orang kemudian menyebut jembatan Coper ini sebagai tempat yang angker ya beberapa pernyataan memang menyebutkan tempat ini sering dilihat penampakan atau kemunculan sosok-sosok gaib diantaranya sosok seekor kuda kemudian juga ada sosok perempuan cantik berbaju biru yang sering muncul dan dilihat oleh para pengguna jalan di tempat ini kebetulan kali ini saya melewati jembatan Coper ya saya sempatkan untuk berhenti sejenak meskipun waktunya siang hari akan tapi dasar tempat yang memang ada aura negatif sehingga ketika saya datang ke tempat ini langsung saya merasakan hal-hal yang kurang enak terutama sebuah bau yang sangat menusuk hidung menyengat meskipun di dalam hal nyatanya tidak ada semacam bau bangkai menusuk sampai ke pusat sarap dan membuat saya mual karenanya ya ini adalah sebuah pertanda atau tepatnya salah satu tanda bahwa pengguni gaib jembatan Coper memang nyata adanya dan untuk lebih jelasnya saya akan mencoba ngobrol berkomunikasi mencari tahu dengan Makrom atau Abah Muhtarom yang pada masa kecilnya memang sangat lekat bersinggungan dengan tempat di sekitar ini Assalamualaikum Marom Waalaikumsalam 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 Kabar di Alhamdulillah tidak 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 ini karena terdorong rasa penasaran nah tadi kan sempat minggu atau melihat jembatan Coper cobatan-coper cobatan besar itu yang mana ada beberapa informasi yang saya terima juga dan saya buktikan dari juga ketika saya datang kesana itu memang ada sesuatu yang agak berbeda ya rasanya datang selontap gitu di hidung kita sudah membaui bau yang sangat tidak enak menyengat yang pernah saya dengarkan di situ kedua kebunannya misalnya BKI ada beberapa orang yang ditempa atau mungkin di eksekusi langsung dimagamkan di situ kalau untuk apa memang saya memang kalau malam jarang ya lewat sini kan hampir bisa dibilang tidak pernah apa memang pernah ada penampakan-penampakan kemunculan-kemunculan seperti yang kadang diceritakan orang katanya ini cerita sebenarnya katanya katanya saya dulu ada penampakan katanya ada hantu kuda jadi kalau lewat situ katanya di di belakangnya itu ada seakan ada kuda yang mengikuti hmm di tutki dan cerita lagi di dulu ada kuda 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 siritan atau kuda untuk nari itu jahat kalau di jahat kuda renggong itu ya akhirnya jadi terus jadi hal pula dan lagi ada cerita wisdi selagi tentang penampakan wanita dengan berbaju hidup atau sejuruhan untuk ini saya belum pernah belum pernah tahu tapi yang pernah pengalaman saya sama itu pernah waktu dulu sering lari-lari pagi itu jadi sama teman-teman saya suruh duduan di belakang ketika lewat jembatan itu itu di sebelah selatan bagian barat luningan Ipeng itu ya itu seperti ada plastik tas keresek di atas di atas luning di atas batas batas ya itu lemengan lah lemengan saya itu terus keresek tapi begitu saya jalan lagi melengok itu seperti berjalan berjalan kita jatuh ke sungai sungai benar memang tas keresek iya tertiup atau belum itu tapi di penjelian tadi merasakan siang padahal itu siang memang ya cukup bikin merinding lah tapi kalau mungkin sempat mendengar dari langkah kiri atau teman-teman masa kecil dulu mungkin ada kena informasi yang jembatan itu kaitannya dengan Medine lah hantunya mungkin ada sesukuh darah sekitar mungkin diperkenankan pirso mungkin mungkin itu jujur saja enggak saya sendiri belum pernah mengalami itu kecuali yang tadi yang seperti terus gelundung itu sampai sekarang itu masih teringat masih terengih jadi ini statement dari makrom tentang tentang keberadaan penunggu gaib bisa dibilang itu penunggu gaib jembatan joper yang memang tidak tidak sekedar tidak sekedar gosip belakang tetapi satu sisi makrom sendiri pernah mengalami terus juga ada berbawa informasi informasi terus juga saya sendiri meskipun siang hari membuktikan meskipun tidak nampak dalam wujud tetapi membawai satu hal yang sangat khas tidak perlu saya ceritakan tetapi memang ada kaitannya dengan hal tersebut ini cerita kita kali ini tentang penunggu gaib jembatan joper semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk anda semuanya semoga bermanfaat sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam